Gunawan Dwi Cahyo meradang karena berbagai tudingan yang menerpa. Benarkah Gunawan siap laporkan oknum-oknum yang menuding dan memfitnahnya? Good people, inilah sensasi kontroversi berikutnya. Gunawan Dwi Cahyo benar-benar tengah terpojok. Isu dirinya punya wanita idaman lain jelas-jelas membuat hati Oki Agustina hancur berkeping-keping. Langkah tegas pun telah diambil. Oki siap bercerai dan menyelesaikan rumah tangganya dengan Gunawan yang telah terbina selama 11 tahun lamanya. Yang menjadi miris adalah, Gunawan hingga kini terus dibombardir oleh isu-isu liar, salah satunya wanita yang diduga menjadi pihak ketiga, tak lain adalah istri orang, alias ia masih memiliki suami. Tak hanya itu, Gunawan juga disebut-sebut sudah nikah siri, meskipun kebenarannya masih simpang siur. Benarkah Gunawan sudah mulai jengah dengan berbagai tudingan yang menyasar padanya? Benarkah Gunawan siap ambil langkah tegas dan melaporkan oknum-oknum yang menyebar fitnah-fitnah tersebut? Bagaimana pula kondisi Oki Agustina saat ini? Jadi jangan asal fitnah seperti itu, apalagi berbicara misal tentang sudah nikah siri atau apa itu nggak ada, nggak benar sama sekali gitu. Mungkin akun-akun yang bilang seperti itu ya bisa nanti dipertanggungjawabkan nantinya lah gitu. Sejauh ini mandat dari Bu Oki adalah kita mengumpulkan dulu bukti-buktinya, jika memang nanti sudah keterlaluan atau sudah melampaui batas, mungkin kita akan menempuh langkah hukum. Ya pasti kalau misal nantinya masih menyebar yang seperti ini, saya pasti bakal cari karena itu fitnah dan itu pasti aku bakal laporin gitu. Karena ok, aku ada kesalahan yang seperti ini, tapi jangan memanfaatkan kesalahanku yang seperti ini terus membuatnya hal-hal yang lain gitu. Masa rumah tangga, rumah tangga pasti ada masalah ya, pasti ada percocokan dan seperti yang Gunawan bilang, memang dulu-dulu ya gitu. Kita itu terakhir berantem besar itu mungkin dua tahun yang lalu. Dan memang saat itu memang saya bilang, yaudah saya capek gitu, karena kita udah endahan aja gitu kan. Tapi memang kita kembali baik lagi, baiklah sampai-sampai itu baik. Iya, Gunawan sendiri memang tak menampik bahwa dirinya sudah cukup lama mengenal wanita tersebut. Namun foto-foto dan video yang beredar adalah rekayasa yang sengaja dibuat sedemikian rupa oleh oknum yang tak bertanggung jawab demi kepentingan-kepentingan terselubung. Lalu bagaimana seharusnya yang dilakukan pasangan rumah tangga, termasuk para selebriti, agar tak tergoda oleh kehadiran orang ketiga? Seringkuh itu nggak selalu laki-laki loh. Perempuan juga bisa seringkuh ya. Dan kalau misalnya sebetulnya kan gini, kalau orang seringkuh itu pasti suka ada alasannya. Ini kalau misalnya alasannya adalah nggak bisa komunikasi, istrinya membosankan karena rutinitasnya begitu banyak dan sebagainya gitu. Nah itu yang menjadi standar oleh yang satunya jadi patokan, itu harus dibicarakan. Dan keduanya harus coba merubah diri. Dia ditimbul masalah karena adanya kesenjangan. Dan sekarang pertanyaan saya, nggak ada keluarga yang kemudian dengan sengaja mau bercerai kalau tidak ada penyebab ya kan? Nah penyebab ini apa? Ya itu masalah rumah tangga atau apapun itu kan, itu aib keluarga aku sendiri dan aku nggak mungkin berbicara tentang itu. Mungkin apapun masalahnya yang sekarang, itu tanggung jawab aku penuh dan aku juga tahu konsekuensinya nanti ke depannya gitu. Kalau harapan ke depan ya setelah kasus ini beres, mungkin hanya untuk mengurus anak ya.